Kami ajakkan ke mancanegara, saudara, kekerasan mewarnai ujuk rasa pemilihan Presiden Amerika Serikat di sejumlah kota. Ya, persaingan antara Joe Biden dan Donald Trump berlangsung ketat dan belum diketahui siapa kemenangnya. Drama pemilihan Presiden di Amerika Serikat masih berlanjut. Di Portland, Oregon, di mana protes berlangsung terus berbulan-bulan, Gubernur Kate Brown sampai menugaskan Pasukan Garda Nasional saat warah pendemo terlibat kekerasan yang meluas di pusat kota termasuk merusak jendela-jendela. Para pendemo di Portland berunjuk rasa atas sejumlah isu di antaranya kebrutalan polisi dan penghitungan suara. Pengerahan kendaraan militer dan tentara yang dipersenjatai nampak di kawasan yang sama. Demonstrasi yang berlangsung di sejumlah kota dan tempat pemilihan dilakukan baik oleh pendukung Presiden Trump yang mengklaim demokrat berupaya curang dalam pinduk maupun oleh sekelompok orang yang menuntut setiap suara dihitung. Sementara di New York, sejumlah pendemo Rabu Malam berkumpul menuntut semua suara dalam pemilu Amerika dihitung. Mereka membawa sepanduk kestaraan rasial membela demokrasi dan hitung setiap suara berjalan di sepanjang Fifth Avenue sebelum mengakhirinya dengan protes duduk di Washington Square. Sejumlah pendemo berunjuk rasa di jalan-jalan Philadelphia Rabu Malam menuntut semua suara dihitung di pemilu Amerika Serikat 2020 dengan membawa sepanduk hitung setiap suara sekelompok orang berdemo di jalan-jalan kota. Hasil dari perjuangan keras memperbutkan kursi kepresidenan Amerika Serikat tetap belum terputuskan menimbulkan kekhawatiran ketidakpastian berkepanjangan bisa meletupkan konflik. Aksi unjuk rasa terjadi setelah kubu kampanye Trump akan mengajukan gugatan untuk menghentikan penghitungan suara di Pennsylvania yang mereka sebut kurang transparan.